Alhamdulillah 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 Bapak saya, saya kasih gambaran begini Saya orang Manado Saya bilang sama ayah saya, waktu saya islamkan beliau Karena ayah saya ini Orang yang arogan, kenapa sebut arogan? Karena beliau mantan militer Berbakat letenan kolonel Pensiunan Dia yang merekayasa Dia yang membuat cerita Supaya saya itu dicari dari gunung Waktu masuk islam Pokoknya cari ayah itu sampai ketemu Batai Habisi Bikin malu keluarga di Manado Karena dalam nasab Sursila keturunan orang Manado Kalau sudah masuk islam Jangan coba-coba Mengaku sebagai keluarga Pokoknya harga mati Yesus Kristus itu adalah Tuhan Bagi orang Manado Merantau pelilindunya silahkan Tapi jangan coba-coba Tinggalkan gereja Itu orang Manado Tidak mudah kami orang Manado Bisa menembus yang namanya Gerbang Hidayah Kalau bukan karena kecakapan intelektual Mana ada orang Manado Bisa masuk islam Kita bertarung malam ini Hadirkan para pendeta Saya bilang untuk apa Kita berdebat dengan pendeta Percuma Saya kalau berdebat Cari yang keliber Saya akan tanya Hanya satu pertanyaan Yes or not Apakah Tuhan pernah mati? Apakah Tuhan pernah mati? Dengan banyak dalil Karena orang Kristian ini Lidahnya bercabang Seperti ular Membohong Pendusnah Dan tempatnya adalah neraka Saya dilatih Berdusnah Berpuluh-puluh tahun 16 tahun pendeta Dan mempendetakan Ribuan pendeta Bukan pendeta biasa Bagaimana kira-kira Beban psikologis Beban mental Beban kehidupan pribadi Dan rumah tangga Tidak mudah Tidak mudah Untuk kami melalui Sampai 10 tahun ini Bagaikan menyebrangi Dengan ombak yang begitu besar Badai Yang tidak pernah kunjung habis Saya bilang sama ayah saya Saya tanya juga kepada semua pendeta-pendeta Di dunia ini Silahkan Yes or not Ya atau tidak Tuhan pernah mati atau tidak Bapak saya Saya tanya Bapak mau percaya Islam atau tidak Saya justru tanya kamu Yahya Mengapa kamu masuk Islam Nah sekarang saya tanya Argumen saya adalah pertanyaan Setiap kali ditanya Saya selalu berbalik pada argumen pertanyaan Dan saya tanya Apakah Tuhan pernah mati? Ayah saya Menjawab Gila kamu Yahya Tuhan itu tidak pernah mati Berarti yang menjawab Bukan logika ayah saya Jiwa ayah saya Yang pernah ditiupkan Berarti memang benar Bahwa di dalam gandungan manusia ini Sudah Islam Jiwanya tetap susu Pimpinannya yang kacau Coba perhatikan itu orang gila Kalau dia makan sampah di luar sana Orang gila makan sampah Bukan tubuhnya yang luka Bukan jantungnya Ya kok nalik Bukan jantung Bukan hatinya Bukan hetanya Bukan kemaluannya yang rusak Tidak Kabel di kepala putus satu Ini kan bedak buku Bukan dakwah ya Supaya memang betul Kalau saya Saya bawa ijasa dokter saya Ada ijasa dokter saya Saya bawa Dengan indir persasumulatif 3,81 Sumakum laut Tapi kan kita di Islam beda dengan orang kafir Kalau dari muslim masuk kristen Masya Allah Yusuf Roni Pembohong keras berat Tentang Yusuf Roni Mengaku Yuri Musyabakah Dilawatil Quran Mengaku Ketua Sekjen Apa Sekjen Islam Sedunya Ternyata Yusuf Roni Pengakuannya Berakhir dengan 8 tahun penjara Dianggap Subspesi Pelanggaran hukum Karena menada-ada Masya Allah Memang kalau orang yang murtad itu Banyak berbohong Tapi mudah-mudahan Saya dengan Rasul Tiongho Insya Allah Tidak berbohong Amin Tidak berani saya Ngapain Apa untungnya Kalau hanya materi Yang kita cari Saya Beda dengan beliau Dalam Sistematika gereja Ada Congregation Ada Presbyterial Sinodal Congregation ini Adalah gereja Dari nenek Moyangnya Sampai cucu Ciciknya Bisa jadi pendeta Biar mutah-muduh Tapi kalau gereja Presbyterial Sinodal Yang pusatnya Di ekspor Jerman Itu tidak sembarang Dia harus kuliah Sekolah Tinggi Teologi 5 tahun Kemudian Mencapai Jenjang Fikarian 2 tahun Dan barulah Dia ditahbiskan Dengan menggunakan Bahasa Ibrani Yang hanya Satu pendeta InsyaAllah Di dunia ini Di Indonesia Yang tahu Sebenarnya Tiga Tapi dua Sudah mati Sekarang Dinerangkan Dengan saya Masih hidup Saya mau tanya Pendeta mana Apa Metodologi Orang memberkati Pendeta Bahasanya Apa Adonai Yismurka Mikolra Yismur Et Nafseta Mikolra Adonai Yismurka Kaufo Eka Meata Meat Olamim Apa itu Artinya Dalam bahasa Indonesia Di bendeta Goplog Semua Apa Artinya Itu Adonai Yismurka Mikolra Yismur Et Nafseta Mikolra Yang Tuhan Adonai Adalah Tuhan Er Atau Pantoy Atau Elohim Itu adalah Allah Makanya Yahudi Tidak Tadi Mormon Gereka Mormon Itu Adalah Gereka Yang Mengakui Perjanjian Lama Old Is Betul Perjanjian Baru Ini Yang Bikin Rusak Otak Manusia Kalau Kita Sadar Benar Bahwa Kelanjutan Serial Agama Nabi Ishak Adalah Islam Islam Saya Bila Tadi Kalau Saya Mau Masuk Islam Oh Mau Jadi Ustadz Supaya Sekali Cerama Dapat Amploh Saya Kira Saya Rugi Sekali Rugi Sekali Saya Sudah Memisudahkan Ribuan Pendeta Dan Ini Dokumen Saya Silahkan Orang Kristen Fitna Di internet Tapi Saya Punya Fakta Saya Tidak Bawa Lari Uang Dari Sana Yang Saya Bawa Lari Adalah Dokumen Dokumen Pribadi Karena Saya Tahu Persis Pasti Akan Difidna Di Kemudian Hari Hanya Ini Yang Saya Bawa Lari Merantau Ke Jakarta Bersama Istri Dan Tiga Orang Anak Tanpa Pernah Meminta Minta Imbalan Dari Siapapun Membangun Kehidupan Keluarga Islami Kemungkinan Besar Kalau Saya Masuk Islam Cuma Sendiri Barangkali Langkah Kaki Saya Sudah Di Eropa Bukan Di Indonesia Tapi Bagaimana Saya Baru Mempelajar Al-Quran Satu Ayat Anak Sudah Berteriak Pak Makan Pak Bagaimana Sekolah Kami Anak Ustadz Harus Berwibawa Anak Ustadz Harus Jadi Pejabat Negara Harus Bisa Mengembangkan Dahwah Dengan Status Sebagai Seorang Yang Punya Perdikat Jadi Saya Bila Sama Ayah Saya Kalau Tuhan Tidak Mati Dia Bersumpah Gila Kamu Ya Masa Tuhan Mati Saya Tanya Bapak Percaya Yesus Tuhan Sampai Hari Ini Yesus Adalah Tuhan Saya Sekarang Saya Mau Tanya Yesus Pernah Mati Ini Sekar Mati Kalau Orang Main Catur Main Catur Pakai Metode Metodenya Anatoli Carbox Sudah Ketahuan Mati Langkah Ketahuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!